Aparat Subdit Cybercrime di Tres Krimsus Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara awal atas kasus penyebaran dua video sure yang viral, yakni video sure mirip artis Gisela Anastasia dan video sure mirip artis Jessica Iskandar. Hasilnya penyidik penyimpulkan ada dugaan tindak pidana pelanggaran dalam penyebaran video itu hingga menaikkan status kasus keduanya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu dikatakan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Justri Yunus di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 12 November 2020. Ia mengatakan bahwa pada Rabu sore kemarin telah dilakukan gelar perkara awal untuk laporan penyebaran video sure mirip saudara Gisela dan Jessica Iskandar, yang keduanya adalah publik figur. Hasilnya atas kasusnya dari tingkat penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Lebih lanjut justri menjelaskan ini berarti ada dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam viralnya video sure berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Jadi saat ini kasusnya terus disidik oleh penyidik subdit cybercrime di Trace Krimsus Polda Metro Jaya. Ia menjelaskan pada Kamis 12 November 2020, penyidik mengagendakan memeriksa dua saksi tambahan untuk kedua kasus ini. Kedepannya pendidik juga akan meminta keterangan saksi ahli. Selain itu katanya tidak menutup kemungkinan, penyidik juga akan memanggil Gisela dan Jedar dalam kasus ini. Intinya adalah mencari penyebar pertama dua video asusila itu dan pelaku penyebar secara masif. Sebelumnya Kabit Humas Polda Metro Jaya Komis Yusri Yunus menuturkan pihaknya sudah memeriksa dan meminta keterangan seorang saksi ahli bahasa. Terkait laporan akras beredaran video sure milik Gisela Anastasia yang sempat viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!